Selamat datang kembali di kerambutan channel Tak lupa saya mengucapkan Mel Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir batin di Lebaran tahun ini Yaitu 1 sawal 1445 Hijriah Sesama pengguna Mersos atau pemilik Channel ini Mungkin ada kata-kata saya Atau interaksi yang kurang Berkenan untuk teman-temanku semua Saudaraku semua saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Nah untuk konten kali ini Video Sambil lalu mengerjakan Melanjutkan garapan dari SMPS Apa namanya Pesenan atau order yang kedua kalinya Dari standar kita di Bulaleng Bali Saya ada Ini teman-teman ya Ada pengalaman sebenarnya Pengalaman yang Baru saja saya lakukan Meskipun Untuk tool Peralatannya Saya sudah memiliki Sudah lama Sepertinya Sepertinya teman-teman Kalau membuat rafu Yang jadi pemikiran itu Saat ingin mengupas Kawatnya ini Sebelum-sebelumnya Saya mesti Menggunakan cara jadul Yaitu Dengan mengerik Menggunakan cutter Jadi kerik Mengerik Menggunakan cutter Seperti ini Dan itu Sangat melelahkan Dan sangat Membosankan Sekali Teman-teman Dan pada hari ini Kebetulan Saya membuat Sebuat rafu lagi Untuk primernya Ini untuk Gulungan yang Premier Tadi juga Sudah saya Menggunakan Ini Juga dikerik Menggunakan cutter Untuk primernya Dan untuk sekunder Saya melihat Ada alat Kerja nganggur Itu bor Seperti ini Teman-teman Ini bor Memang sering Saya gunakan Untuk Melubangi PCB Yang mungkin Kurang lebar Untuk Kaki-kaki Komponen Yang Cukup Besar Nah Saya coba Seperti itu Nah Ini Seperti ini Penampakannya Jadi Ini Saya gunakan Untuk Mengupas Permukaan Email Email pada Kawan 1mm Karena Untuk Travonya Ini Saya menggunakan 1mm Oh Bukan 1mm 0,95 Pasnya 0,95 Jadi Ini Sudah Saya Bikin Seremikan Rupa Dan Sudah Saya Setting Bukan Bukan Disetting Tapi Disesuaikan Untuk Lubangnya Ini Sehingga Dia Masuk Pada Kawan 0,9mm 0,9mm Waduh Lebotan Dan Hasilnya Cukup Nyaman Cukup Nyaman Digunakan Jadi Eman Teman Teman Kalau Punya Seperti ini Saya Punya Dua Ini Teman Teman Cuma Satunya Mana Itu Dulu Belinya Rp40.000 Ada Satu Ini Saya Entah Dimana Jadi Ini Catur dayanya 12V Dan Saya Kasih Tegangan 15V Menggunakan Trafo Trafo Adapter Seperti Ini Dan Langsung Aja Kita Coba Ini Permukaan Kawatnya Dan Gini Kita Nyalakan Nah Langsung Saja Teman Teman Bikin Ini Teman Teman Timbang Ngeri Ngeri Pakai Cutter Meskipun Agak lama Profesional Tidak Seperti Alat Pemutas Kabel Yang Khusus Yang Dijual Yang Harganya Ratusan Ribu Itu Saya Kira Ini Merupakan Alternatif Yang Sangat Baik Saya Kira Memanfaatkan Alat Kerja Yang Kita Miliki Nah Tetapi Mestinya Ini Lebih Tetap Lebih Cepat Dari Mengerik Ya Mantap Kali Dia Mantap Kali Nah Ini Yakut Dan Ini Sudah Delesai Teman Teman Ini Bisa Dilihat Ini Permukaan Kawatnya Sudah Terlipas Habis Dan Ini Saya Kira Nanti Akan Mempercepat Mempercepat Proses Pembuatan Trafo Nah Seperti Ini Mantap Nah Ini Dia Jadi Untuk Panjang Panjang Dari Ujung Kawat Yang Akan Kita Kepas Ini Bisa Teman Teman Apa Namanya Sesuaikan Saja Sesuai Beren Kebutuhan Nah Nah Seperti Ini Mantap Sekali Sudah 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 Dua Kawat Kita Coba Lagi Kawat Yang Ketiga Sebentar Karena Untuk Sekunder Saya Menggunakan Empat Kawat Empat Rangkap Kawat 0,95 Biarkan Saja Ini Digigit Sama Ujung Gini Nah Pus Ini ada Tamu Itu Sampai dan setelah saya coba ini kita menggunakan bor dinamo hasilnya seperti ini jadi permukaannya itu dia rata untuk terkelupas dengan rata ya kalau kita ngerik sudah kita mungkin kena pisau atau jari-jari kita ya sakit nah ini dia hasilnya ternyata nyaman juga hasilnya seperti itu tinggal kita solder ke pin-pin kaki terapunya nah mungkin itu saja untuk video kali ini tetap semangat untuk mendukung channel ini teman-teman terutama mungkin yang baru-baru saja menemukan channel ini untuk like dan subscribe-nya sehingga ke depan channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua akhirnya saya cukupkan terima kasih untuk waktunya sekali lagi mohon maaf lahir batin dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati